Ya, halo guys, nah kita lagi ada di Hyundai Chibinong guys, jadi memang ini untuk Sormen lagi dibangun ya, lagi finishing, tapi dia sudah buka guys, dan ini kabarnya promonya paling oke ya, misalnya nih, DP-nya mulai belasan juta guys, DP-CPR, tuh kan, mantep ya, nah kita akan coba kepoin apa aja barangnya dan apa aja promonya guys, cekit! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selamat siang Bang Joe, wah ini dia bos kita! Selamat siang Pak Indra! Gimana kabarnya bos? Baik Pak Indra! Oke, bos kita lagi pengen bahas soal promo ya Hyundai, kabarnya promonya oke banget ya? Ya Pak Indra! Nah kita kalau Bas Sundai, ini mobil low MPV-nya, misalnya kayak Stargazer ya, ini memang berbeda, dari desainnya dia memang tampil lebih futuristik ya, mewah sekali, dan juga ada kereta yang tampil keren, tapi kabarnya harganya nggak mahal loh ya? Tidak mahal Pak Indra! Tidak mahal Pak Indra! Oke, saya mau tanya sekarang untuk lokasinya bos, ini dimana Hyundai ya bos? Ini Hyundai di Cibin Raya Bogor, di Nanggaiwer, Cibinong. Jadi guys, ini showroomnya lagi dibangun ya? Ya! Tempatnya gede banget, ada gudangnya, jadi mobilnya banyak. Siap! Dan kalau kawan-kawan beli Hyundai di mana-mana Inden, kabarnya di sini ready ya? Ready ya! Wih, jos mantap tuh! Jadi kawan-kawan kalau udah di mana-mana hunting Inden, langsung japri aja ya? Ya, siapa? Berikutnya, berapa nomor HP-nya bos? 0812 126 536 79 Nah, langsung japri aja. Kalau kawan-kawan cari Hyundai, dijamin ya di sini, paling oke ya servisnya. Nah, diskonnya paling mantap dan pokoknya paling jos lah promonya. Ya, Pak. Oke, yang pertama kita akan bahas Stargazer. Ini dia, sebuah luar MPV tapi ini nggak LMPV sih. Ini udah kelasnya MPV yang mewah ya. Bentuknya keren sekali, dia punya interior mewah dan canggih ya. Sudah ada bluling ya? Iya, betul, Pak. Tipenya ada apa aja? Di sini kita ada tipe Stargazer aktif, yang paling rendah. Oke. Stargazer trend, tengah-tengah. Ada juga di atas dari trend itu style. Oke. Dan prime yang paling tinggi. Berapa harga paling murahnya? Yang paling mula harganya 243 300. 243 berarti kalau kawan-kawan beli itu dapat di merek lain mobil biasa ya? Ya. Tapi kita bicara Hyundai ya, guys. Hyundai ini adalah mobil yang rasanya beda. Lebih mewah ya. Ya, betul, Pak. Lebih berjengsi. Jadi kalau kawan-kawan pengen beli Staria dan naik kurang, ini solusinya. Ya. Dengan harga yang murah tapi luar biasa keren ya. Ya, betul, Pak. Oke, Pak Bos. Nah, ini kalau kawan-kawan pengen leasing nih. Ya, betul, Pak. Berapa DP paling murahnya? Sekitar 20 jutaan, Pak. CDP cuma 20 jutaan ya? 20 jutaan aja cukup. Nah, kalau kawan-kawan kepo, Japri aja. Nah, karena kalau kita punya Hyundai Stargazer yang memang bentuknya beda ya. Dia lebih mewah, lebih canggih. Dan ini kalau mau menyala DRL ini. Waduh, ganteng maksimal ya. Ya, Pak. Dan interiornya joss. Pokoknya pakai ini, bikin yang lain jadi kayak murah. Ya. Mantep. Mas, tapi untuk barang ready ya? Ready, Pak. Apapun tipenya ya? Semua ready semua. Ada warna apa aja? Di sini tersedia ada warna hitamnya ada. Hitam ya? Putihnya ada. Grey, silver ada. Merah ada. Jadi warnanya banyak. Jadi kalau kawan-kawan pengen yang tampil clean, warna putih cakep ya. Ya. Pengennya elegan ada warna hitam atau abu-abu. Dan pengen yang berani juga ada warna merah ya. Ya. Cakep sekali. Oke, guys. Jadi memang warna banyak ya pilihannya. Dan juga dia canggih fitur. Ada fitur blue link ya. Jadi memang soal di harganya ini adalah mobil yang teknologinya unggul banget ya. Ya, betul. Sangat unggul. Oke, Mas. Ini kira-kira kalau kawan-kawan mau dising, Mas. Apa aja syaratnya? Persyaratan mudah sekali. Persyaratannya mudah sekali. KTP, Kartu Keluarga, PBB Rumah, Rekening Tabungan, NPP, Pokoknya bisa diatur ya. Bisa diatur, tinggal Japri aja. Langsung Japri aja. Dan kalau pengen bahas soal DP, Japri aja dibantu dikasih promo paling mantep ya. Ya. Pokoknya dijamin lah. Di sini harganya joss banget. Oke, Mas. Ini mobil keren sekali ya. Stargazer ya. Sangat mewah. Mas, saya pengen bahas sebuah mobil crossover, Mas. Yang kabarnya penjualannya laris. Ini pun laris sekali ya. Ya. Nah, ini ada crossover ya. Yang penjualannya luar biasa. Dan kabarnya itu canggih sekali. Mewah, nyaman. Tapi dengan harga yang sangat masuk akal. Mas, apa mobilnya? Itu ada di Hyundai Creta. Kita akan coba bahas promonya guys. Check it out. Oke guys. Nah, berikutnya di sebelah ini ada Hyundai Creta ya. Ini mobil bentuknya keren banget. Ini juga sini ada DRL ya. Kalau nyala, waduh ganteng ya. Lampu sudah LED. Ini mobil mewah keren. Mas. Mobil canggih gini pasti harganya mahal, Mas. Gak mungkin murah. Oh. Mobil ini sangat terjangkau sekali. Apabila juga pengen BP. Credit. BP-CV. Bisa juga ya? Bisa. Berapa, Mas? Harga paling murahnya untuk kereta ini, Mas? Untuk kereta paling murah di sekitaran 288. 288? Iya. Oke guys. Kita bicara di angka 288. Itu berarti dia bertemu dengan sebuah crossover merah sebelah. yang kelasnya di bawah ya jauh ya? Iya. Berarti 288 itu kawan-kawan ada pilihan. Pengen beli sebuah LMP, Stargazer. Iya. Tapi kalau kawan-kawan pengen yang lebih personal. Nah, ini adalah pilihan yang oke ya. Bentuknya mewah, keren, dan juga dia tinggi. Jadi kalau kawan-kawan pakai untuk mudik. Jos lah, aman ya. Mudik pakai ini. Nyaman, irit ya. Iya. Dan gaya. Gaya. Orang tua bangga. Keren. Oke. Harganya sangat terjangkau ya. Dia ada apa ya, Mas? Tipenya? Ada di sini. Untuk Hyundai Kreditland itu ada aktif. Oke. Tipe trend. Oke. Ada tipe style. Dan tipe prime. Jadi paling murah adalah tipe? Yang aktif. Berapa harganya? 288 itu ya? 288. Yang tertinggi tipenya? Prime. Berapa harganya? Itu harganya paling tinggi 470. Dan soal harga itu, kalau pengen lengkapnya japeri aja ya. Iya. Di sini dikasih promo yang paling bikin ngiler. Iya. Pokoknya soal promo Hyundai di sini, nggak ada lawan lah. Paling jos. Mas, ini kalau kawan-kawan pengen leasing. Berapa DP-nya, Mas? Apanya? DP-nya. DP-nya murah sekali. Berapa? Sekitaran di bawah 20 jutaan. Berapa tuh? 15 jutaan lah kurang lebih. TDP 15 juta? 15 jutaan. Bawa pulang Hyundai kereta? Iya. Kawan-kawan bayangkan, ya. Datang naik Vision. Yang Maha Fiction. Pulang naik ini. Waduh. Beli Hyundai kereta, bawa pulang ke rumah. Istri paling pasti bahagia ya. Senang ya. Orang tua bangga. Waduh, tetangga pusing ya. Lihatnya ya. Jadi memang nggak sangka sih. Untuk kita bicara kereta ini mobil. Mewah sekali ya. Mewah. Nyaman. Dan tipe tertinggi sudah lengkap. Ada panoramik. Ada bluling. Dan juga mesinnya powerful ya. Dan dia pakai Matic itu Matic IVT ya. Kalau nggak salah dari Hyundai. Nah ini adalah teknologi. Transmisi yang halus. Tapi juga responsif. Jadi walaupun dia modelnya IVT. Tapi rasanya sporty ya. Iya. Kencang sekali. Teruji ya. Di beberapa YouTube ini adalah mobil yang di kelasnya paling kencang ya. Untuk mesinnya. Oke. Jadi kalau kawan-kawan pengen kepo soal TDP yang murah itu ya. DP murah banget ya mas ya. Langsung Jafri aja. Kapan lagi dengan DP-CPR bisa punya mobil keren kayak gini ya. Kereta. Mantap. Ganteng. Maksimal. Mas kita mau tanya mas. Soal merek lain mas. Itu kabarnya ada Santa Fe ya. Ya. Santa Fe kita ada ready yang diesel. Diesel? Tipe apa mas? Yang tipe diesel ada kita ready. Ready ya. Ready. Nah jadi kalau kawan-kawan yang cari Santa Fe kemana-mana hunting masih inden. Iya. Di sini ready. Kapan lagi? Kapan lagi tuh. Ready. Berapa harganya mas? Santa Fe yang paling murah itu harganya sekitar Rp 629. Nah kalau pengen tahu soal promo langsung Jafri aja ya. Iya. Dan kalau kawan-kawan pengen leasing juga Jafri aja. Iya. Tinggal Jafri aja. Nah tapi kalau kawan-kawan pengen beli Santa Fe duitnya kurang. Surusnya ini. Iya. Ini harganya terjangkau. Tapi ini gak murahan. Ini keren sekali ya. Surusnya juga keren. Keren banget. Oke mas kita bicara Santa Fe itu kalau kawan-kawan pengen soal leasing harusnya Jafri aja. Next nih kita pengen bahas soal sebuah SUV. Dan ini bukannya small SUV. Ini adalah SUV memang gede banget ya. Besar, panjang. Rasanya Amerika banget. Dan memang namanya nama Amerika ya. Iya. Ini juga nama Amerika sih Santa Fe. Nah ini adalah Hyundai Palisade. Nah kalau kawan-kawan pengen tau soal Palisade itu adalah mobil SUV yang besar. Harganya pun tergolong. Tergolong apa ya kita sudah ngomong nih. Dibilang murah gak murah. Mahal gak mahal. Iya. Kenapa dibilang murah gak murah. Karena memang dia lebih mahal dari Pajero Sport. Iya. Atau Fortuner yang memang. Sebenernya bukan lawannya. Karena kalau kita bicara Fortuner atau Pajero itu lawannya adalah Santa Fe. Tapi kalau kita bicara soal Palisade itu adalah mobil yang selevel Mercy GLS. Atau kita bicara adalah BMW X7 yang harganya hampir 2 miliar. Tapi untuk Palisade berapa harganya mas? Startnya. Kalau untuk Palisade ini yang paling murahnya di Prime. Ya. Di Prime itu harganya Rp 842. Rp 842. Berarti memang dengan harga mobil Santa Fe itu ada perbedaan ya. Jadi kalau kawan-kawan pengen yang gede banget ada Palisade. Nah tapi kalau kawan-kawan pengen yang lebih compact ada ini ya. Ada Santa Fe. Mas tipenya apa aja tadi? Ada Prime? Ada Prime. Signature? Ada Signature. Ada Signature AWD. Berapa harga semua mas? Itu kalau untuk Signature itu Rp 977. Oke. Kalau untuk yang AWD nya Rp 1 miliar Rp 110. Dan kita balik lagi. Kita bicara untuk Palisade. Itu adalah SUV mewah. Yang kita bicara kelas itu misalnya lawannya kayak misalnya. Tegatawan Land Cruiser. Nah kawan-kawan coba cek berapa harganya. Ya. Jadi untuk Palisade itu adalah mobil di kelasnya yang justru harganya itu underpriced. Paling murah ya. Dan udah murah. Dia pakai mesin diesel ya. Ya diesel. Udah murah. Irit lagi ya. Keren lagi. Tangguh lagi. Nah kalau kawan-kawan butuh yang biasa ada yang tipe Prime. Ya. Tapi kalau kawan-kawan butuh yang paling full spec ya. Yang AWD. Jadi bisa dibawa jalan ke jalan-jalan yang lebih ekstrim. Nah itu ada AWD dan harganya terjangkau banget. Jadi buat kawan-kawan yang pengen beli Land Cruiser. Atau pengen beli BMW X7. Atau pengen beli Mercedes GLS. Hmm. Bayangkan. Kawan-kawan coba beli aja untuk Palisade. Lebihnya bisa buat tambah usaha ya. Ya. Atau kawan-kawan beli satu Mercedes itu bisa buat dua Palisade loh. Ya. Jadi memang harganya ini sangat menarik. Mas untuk promo ada ya? Ada promonya. Dan memang untuk barangnya Inden ya? Barang yang untuk Santa Fe. Ada. Palisade? Palisade Inden. Oke. Kenapa Inden? Karena yang beli banyak produksi kalah. Ya. Arti itu mobil laris. Nah kalau mobil laku. Itu biasanya harga jual bekasnya. Stabil. Ya. Jadi gini guys. Kalau kawan-kawan udah ada rencana nih. Pengen beli Hyundai Palisade yang second. Palisade ya. Bekas. Coba kawan-kawan pertimbangkan lagi. Karena harga bekasnya bagus. Daripada beli bekas. Mending beli baru. Ya. Beda tipis ya kan? Dapet new model. Lebih bangga. Nah lalu. Tapi pada bilang. Wah bos barang Inden. Justru karena barang Inden. Berarti itu barang laku guys. Ya. Nah kalau barang laru. Laku. Berarti barang bagus. Ya. Nah jadi kalau kawan-kawan pengen beli bekas. Hold dulu. Coba kontak. Bosku ini ya. Pak Joe. Untuk promo Palisade. Dijamin deh. Tidak nyesel ya. Ya. Oke guys. Kita sudah bahas soal Hindustra Geyser ya. Yang mobilnya ini mewah. Tapi harga terjangkau. Dan sudah bahas kereta. Sebuah crossover. Mewah nyaman. Dan harganya pun terjangkau ya. Ya. Ada juga Santa V. SUV mewah. Keren. Harganya masuk akal. Dan terakhir kita bahas Palisade. Ya. Itu mobil SUV. Luxury. Gede. Dengan harga yang juga masuk akal. Bosku. Kalau kita butuh mobil nih. Saya pengen mobil yang. MPV. Besar. Mewah. Dan saya maunya. Diesel. Ada nggak? Itu ada di Staria. Hyundai Staria ya. Staria. Hyundai Staria itu ada tipe apa aja mas? Tipe nya ada dua. Yang 7 seat. Sama 9 seat. Oke. Berarti kita bicara. Kalau kawan-kawan butuh mobil MPV mewah. Tapi muat banyak. Bisa 9 seat ya. Iya. 9 seat bisa. Dan kalau kawan-kawan pengen yang lebih lega. Lebih terasa personal. Bisa yang 7 seat ya. 7 seat. Itu mobil gede banget. Lega banget. Dan satu kelebihannya. Mesin diesel. Mesin diesel ya. Semua lawannya bensin. Ini diesel guys. Ya. Yang artinya pasti. Konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Yang pertama. Dan yang kedua. Yaitu adalah. Torsi dan tenaga yang lebih besar. Iya. Jadi kawan-kawan dapat mobil mewah. Tapi dengan. Apa namanya. Pengeluaran bahan bakar yang nggak terlalu boros. Dan coba kawan-kawan cari ya. Levelnya. Cari lawannya dengan harga sama yang bisa 9 seat ya. Iya. Jadi kalau kawan-kawan mudik ya. Misalnya mau ke Bali nih. Rame-rame nih. Naik mobil. Pakai mobil cukup. Nggak usah dua mobil. Iya. Coba kalau kawan-kawan pakai dua mobil. Mahal bensinnya. Tolnya mahal. Pakai startnya bisa ya. Satu mobil ya. Iya. Jadi. Ini mobil keluarga yang bener-bener muat orang banyak. Iya. Mas. Berapa harganya? Yang paling murah. Startnya. Itu yang paling murahnya 896 juta. Itu tipe yang 9 seat ya. Yang. Ya. 9 seat. Harganya terjangkau. Nah kita bicara lawannya. Lawannya itu kan ada tuh sebelah tuh. Harganya mahal sekali. Satu koma ya. Iya. Ini masih di angka 8 ya. Iya. Jadi gini guys. Kawan-kawan bisa pilih. Dengan harga yang mirip-mirip. Bisa pilih Palisade. Iya. Yang gagah. Keren. Mantep. Atau kawan-kawan bisa pilih setaria yang lebih lega lagi ya. Iya. Tapi sama-sama mewah. Iya. Itu tipe yang 9 seat. Berapa untuk yang 7 seat? Itu di sekitaran 1,28 M. 1,28 ya. Iya. 1 M lebih-lebih dikit. Iya. Tetep lebih murah daripada kawan-kawan beli mobil yang merk lain ya. Iya. Tapi dengan kemewahan yang mantep lah. Dan itu muat banyak. Nah jadi kalau kawan-kawan pengen beli yang 7 seat. Itu kelebihannya pasti dia lebih mewah. Lebih lega. Dan juga tuh kabarnya ada teknologi yang oke sekali ya. Nah untuk di Hyundai. Dan itu biasanya tuh ada tuh di bagian layar. Kalau kawan-kawan side kanan. Nanti muncul gambarnya di bagian indikatornya. Jadi ada di kiri. Ya itu ada di misalnya kayak di Santa Fe. Nah pokoknya kalau kawan-kawan kepo soal teknologi. Jafri aja. Bos Joe. Iya. Dan itu harga masih ada. Promo bisa diatur ya. Iya. Jadi kalau kawan-kawan pengen beli. Ya entah Stargazer. Kereta. Apalagi Santa Fe. Staria. Palisette. Pengen nego promo. Iya. Bisa. Dan kalau kawan-kawan pengen beli mobil yang inden. Seperti Palisette. Atau Staria. Cepet Jafri. Kenapa? Supaya barangnya cepat ada ya. Iya. Betul. Karena ini sorun besar guys. Kalau sorun besar itu biasanya stoknya banyak. Dan biasanya itu diutamakan. Iya. Jadi kalau kawan-kawan di lain mungkin lama indennya. Di sini cepat ya. Iya. Gak bisa. Nah pokoknya lengkapnya Jafri aja ke bosku. Yang pernah Mas. Ini dimana lokasinya Mas? Biar gak lupa nih. Ini lokasinya di Cibinong. Jalan Raya Bogor. Nanggewer. Oke lengkapnya tinggal cari aja ya di Google. Apa mas? Di Google namanya? Di Google Hyundai Cibinong. Langsung ada. Lagi dirapikan. Lagi dibangun ya. Iya. Nanti akan jadi sorun mewah sekali. Jadi gudang muat banyak. Mantap. Mas berapa nomor HP ya Mas? 0812 126 536 79. Nah pokoknya kalau kita bicara promo Hyundai. Bang Joe ini adalah orang yang kasih promo terbaik ya. Diskonnya paling mantep lah diatur lah nanti ya. Siap bisa diatur. Nah jadi cepat Jafri sebelum pertama ini sudah akhir tahun ya. Sebelum stoknya habis. Betul. Nanti harga naik ya. Iya. Dan sebelum. Diskon sebelum. Promonya hilang. Iya. So cepat di kontek guys. See you.